Sitratai Emas Jilid 9. Seperti Wong Nikow itu karena orang-orang seperti itu yang mempergunakan pengaruh kedudukan mereka, lebih banyak yang palsu daripada yang benar-benar tulen. Segala macam mujijat dan keajaiban yang mereka janjikan, baik dalam hal mengobati orang maupun mencarikan barang hilang atau menjenguk segala macam nasib memperbaiki nasib, atau memasang guna-guna agar suami lebih mencinta dan sebagainya lagi, kebanyakan hanyalah bual belaka. Jenis penipuan halus macam ini sudah seringkali terjadi di bagian manapun di dunia ini, di zaman apapun. Seperti biasa, apabila tiba musim Pesta Lentera, berhari-hari terjadilah kesibukan di dalam rumah tangga Semen. Dan kebetulan sekali hari Pesta Lentera merupakan hari ulang tahun kelahiran nyonya pengpula, sehingga pesta yang diadakan di dalam keluarga Semen amat meriah. Empat orang gadis penyanyi dipanggil, dan Semen bahkan menghormati para tamu dengan mengundang 20 orang pemain panggung dari Istana Pangeran Goan yang juga tinggal di Jalan Singa. Untuk keperluan pertunjukan ini, dia membangun sebuah panggung di sebelah barat yang menyambung dengan ruangan resepsi di bagian depan rumah. Cerita klasik pavilim barat dimainkan dan hari itu diramaikan pula dengan pembakaran mercon dan kembang api, di bawah pengawasan pensel dan juga cuon muda chain, mantu Semen. Kembang api dibakar di luar pintu gerbang dan menarik perhatian banyak sekali penonton yang berdesakan. Semen sendiri tidak suka akan semua kesibukan itu. Dia lebih suka berjalan-jalan ke dalam pasar lentera bersama dua orang sahabatnya, Ying Pokwi dan Chia Sita, kemudian dia memisahkan diri dan mendekam di dalam kamar Wang Liu Kwa, kekasihnya. Di dalam bulan pertama dari tahun yang baru itu, terjadilah dua hal penting dalam kehidupan Semen. Pertama-tama terjadi ketika istri-istrinya pergi berkunjung ke rumah gedung keluarga Kyao, tetangga sebelah yang kaya raya itu. Mereka mengajak pula Kuanko yang masih kecil yang dipondong oleh pengasuhnya, Yui. Ketika para istrinya itu berada di rumah gembira gedung Kyao, mereka disambut dengan gembira. Keluarga Kyao juga hanya mempunyai seorang anak perempuan yang baru berusia tiga bulan. Kuanko lalu oleh Yui dibaringkan tak jauh dari bayi perempuan nyonya rumah itu. Ketika para wanita itu memasuki kamar sehabis bersantap bersama, mereka masuk kembali ke kamar, mereka melihat betapa dua orang anak kecil itu sudah saling mendekati dan bermain-main dengan tangan kaki mereka. Para wanita itu tertawa melihat ini dan mereka semua merasa setuju dengan pendapat bahwa hal itu merupakan suatu isyarat dari langit bahwa kedua anak itu saling berjodoh. Mereka setuju kalau dua orang anak itu ditunangkan. Goat To'anyo segera mengutus seorang pelayan pulang mengambil sutera merah dan dengan sutera ini mereka menghias dinding ruangan depan gedung keluarga Kyao sebagai tanda bahwa di situ telah terjadi hal yang mengembirakan. Dan pada keesokan harinya keluarga Kyao mengirim hadiah-hadiah pertunangan yang berharga kepada keluarga Simen. Simen terkejut dan merasa tidak setuju dengan keputusan yang diambil oleh para istrinya tentang ikatan perjodohan putranya itu. Tidak dapat disangkal bahwa tetangga kita, keluarga Kyao adalah keluarga yang kaya raya dan terhormat, demikian katanya kepada Goat To'anyo. Akan tetapi Kyao hanyalah seorang rakyat biasa, tanpa pangkat dan kedudukan apapun, sehingga dia tidak cukup pantas menjadi besan keluarga Simen yang telah menjadi pejabat dan bangsawan. Agaknya keberatan dan tidak persetujuan Simen ini tentu telah sampai pula ke telinga keluarga Kyao karena dua hari kemudian, Keluarga Kyao berkunjung ke rumah keluarga Simen dan nenek Kyao dalam percakapan mereka menyinggung bahwa seorang di antara keponakannya menjadi selir dari seri baginda tingkat kedua. Tentu saja pernyataan ini merupakan isyarat bahwa sesungguhnya martabat keluarga Kyao lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga Simen. Peristiwa kedua yang menimpa keluarga Simen ada hubungannya dengan jabatan Simen sebagai pembantu hakim. Pada suatu hari Simen menerima undangan yang tergesa-gesa dari hakim Kyao yang menjadi rekannya. Cepat Simen datang ke rumah rekan itu dan mereka segera terlebat dalam pembicaraan serius di kamar hakim Kyao, pembicaraan empat mata. Celaka, Sobat Simen, celakalah kita sekali inil kata cuan rumah dengan muka pucat. Ada apakah? Tanya Simen, juga terkejut dan gelisah melihat keadaan rekannya yang biasanya tenang itu. Pagi ini aku menerima kunjungan komisaris besar di Strictly dan dia memberitahu kepadaku bahwa pejabat gubernur disantung mengirim laporan ke kota reja untuk mengadukan kita sebagai petugas-petugas yang tidak baik dan mengusulkan agar kita dipecat dengan tidak hormat. Dia membawa salinan surat laporan itu inilah surat itu. Dengan jari tangan gemetar Simen menerima surat laporan yang telah agak kemal itu dan membaca isinya. Makin lama wajahnya menjadi semakin pucat. Di situ, si pejabat gubernur Cheong melaporkan ke istana bahwa hakim Kyao dan pembantu hakim Simen merupakan dua orang yang tidak layak menduduki jabatan mereka. Hakim Kyao dikatakan sebagai orang yang suka menerima uang suap sehingga menjatuhkan keputusan yang tidak adil sama sekal di dalam pengadilan, mengalahkan yang benar dan memenangkan yang salah, dan tidak mampu mengurus kantor kehakiman, kejam terhadap terdakwa yang belum tentu bersalah jika terdakwa tidak mampu memberi uang sogoknya. Mengenai Simen sendiri dikatakan bahwa Simen adalah orang yang suka memergunakan uangnya untuk mempermainkan para pejabat. Orang yang bergaul dengan orang-orang tingkatan rendah dan golongan hitam, bahkan suka memperalat penjahat untuk memaksakan kehendaknya, Seorang yang sama sekali tidak terpelajar sehingga bodoh dan buta huruf sama sekali tentang hukum, orang yang hanya mementingkan kesenangan diri pribadi terkenal royal di rumah-rumah pelacuran, mempunyai banyak selir dan membiarkan selirnya menjual kecantikan di jalan-jalan secara tidak sopan. Surat laporan itu ditutup dengan permohonan agar kedua pejabat daerah itu dipecat, bahkan kalau perlu dan kalau terdapat bukti-bukti penyelewengan agar mereka dituntut untuk menjadi contoh bagi para pejabat lainnya. Dengan muka pucat dan matah, terbelalak penuh kegelisahan Simen memandang rekannya. Akan tetapi otaknya bekerja dan dia mengerutkan alisnya, termenung. Bagaimana sekarang Hakim Kya berkata dengan suara gemetar? Hanya ada satu jalan dan kita harus bertindak secepatnya kata Simen. Kita harus mohon pertolongan Perdana Menteri agar diri kita dapat diselamatkan. Kedua orang INL cepat-cepat menyediakan uang dan benda-benda berharga yang mereka miliki, batangan-batangan emas dan perhiasan, ratusan onsuh uang perak dan dengan barang yang amat berharga ini, Lai Pao dan seorang utusan yang dipercaya dari Hakim Kya segera berangkat ke Kota Raja. Utusan Hakim Kya itu bernama Xia Esou. Kedua orang kepercayaan ini memergunakan kereta dan melakukan perjalanan siang malam dengan cepatnya, dan begitu tiba di Kai Hang Hu, yaitu Kota Raja Timur, mereka cepat menghadap Ti Chiang Kun yang jadi kepala pengawal Istana Perdana Menteri. Ketika Ti Chiang Kun membara surat dari Semen, dia menghibur kedua orang utusan itu. Dia masih berterima kasih kepada Semen tentang pengiriman gadis cantik mail yang kini menjadi istrinya yang kedua, dan dia tahu apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan Semen dan Hakim Kya, apalagi melihat betapa kedua orang itu membawa barang hadiah yang luar biasa banyaknya. Tidak usah khawatir, demikian katanya. Laporan pejabat gubernur Chiang itu belum sampai ke sini. Kalau laporan itu datang, saya akan dapat membujuk Perdana Menteri untuk menunda dan membekukan laporan itu sampai beberapa lamanya. Pejabat gubernur Chiang itu sudah mundur dari kedudukannya, maka surat laporan itu tidak ada harganya dan tidak perlu dilanjutkan ke istana. Karena itu, pulanglah dan katakan kepada majikan kalian bahwa aku menjamin laporan itu tidak akan sampai ke istana. Dua orang itu segera pulang dan menyampaikan berita yang amat menyenangkan itu kepada majikan masing-masing. Demikianlah kembali kekuasaan uang memperlihatkan kemenangannya dan keunggulannya. Selakalah bangsa dan negara kalau pemerintah dikendalikan oleh pejabat-pejabat yang selalu hanya memperhitungkan keuntungan bagi dirinya sendiri seperti pedagang-pedagang. Modal pejabat-pejabat macam ini adalah kedudukannya, lupa bahwa kedudukan mereka itu sesungguhnya adalah pemberian rakyat. Tanpa rakyat tidak akan ada pejabat-pejabat itu, dan setelah memperoleh kepercayaan rakyat untuk memegang kekuasaan, mereka bahkan menyalahgunakan kekuasaan, bukan untuk melindungi rakyat melainkan uniuk menindas rakyat. Sama dengan 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 Sama Tepat seperti yang dikatakan oleh Kepala Pengawal Tidalam janjinya kepada kedua utusan itu, beberapa bulan kemudian, pejabat gubernur di Santung yang bernama Ciong itu pensiun dan kedudukan gubernur untuk provinsi itu diganti oleh Sang Pan. Dia ini masih ipar dari putra perdana menteri. Ketika gubernur Song yang baru ini menuju ke kota raja di mana dia akan menjabat kedudukannya yang baru, dia bertemu dengan seorang pejabat tinggi lain yang juga sedang menuju ke tempat jabatannya sebagai Kepala Urusan Garam di Huai. Kedua orang pejabat ini kebetulan lewat di kota Cheng Ho Sian dan gubernur Song yang sudah mendapat pesan dari Kepala Pengawal Tidalam, tidak lupa untuk mampir ke rumah Simen. Bagi Kepala Urusan Garam yang masih anak angkat perdana menteri Chai dan bernama Chai Sen, Simen bukanlah orang asing. Kunjungan dua orang tamu besar itu menarik perhatian penduduk kota, dan mengangkat nama Simen. Betapa hartawan itu kini telah menjadi orang penting, pikir mereka, sehingga dua bangsawan tinggi itu memerlukan singgah dan menunda perjalanan mereka. Tentu saja Simen merasa girang dan terhormat, maka dia pun menyambut secara berlebihan sehingga tidak sayang mengeluarkan biaya yang banyak sekali. Bukan hanya kedua orang bangsawan itu yang dijamunya akan tetapi juga semua pengikut dan pengawal mereka. Dan ketika kedua orang tamu itu melanjutkan perjalanan mereka, Simen membekali mereka dengan barang-barang hadiah yang amat banyak. Kunjungan dua orang ini saja telah menguras sebagian dari harta Simen, tidak kurang dari seribu on sebanyaknya. Gubernur Sang berangkat lebih dahulu meninggalkan rumah Simen. Pembesar Chai Sen, atas bujukan Simen, mau bermalam untuk semalam di rumah itu dan cuan rumah mempersiapkan pondok yang paling mewah untuknya. Lebih dari itu, ketika Chai Taijin memasuki pondok agak terhoyung karena setengah mabuk, di pintu depan pondok itu dia disambut oleh dua orang gadis yang amat cantik penuh senyum manis. Tentu saja hal ini merupakan kejutan yang amat mengembirakan hati pembesar itu. Dalam keadaan setengah mabuk dan gembira, dia lalu menggunakan alat tulis untuk membuat sajak di atas dinding. Dengan huruf-huruf indah memuji kebaikan tuan rumah dan kecantikan dua orang gadis. Mereka sengaja didatangkan dari rumah-rumah pelesir yang paling terkemuka di kota itu oleh Simen. Simen bukan seorang bodoh yang suka membuang-buang uang begitu saja. Semua penyambutan yang teramat Royal ini sudah diperhitungkannya baik-baik. Chai Taijin adalah kepala urusan garam menguasai pembagian dan perniagaan garam dari pemerintah. Dalam kesempatan yang baik ini, Simen memperkenalkan Lai Pao sebagai pembantunya yang dipercaya dan mengajukan permohonan agar atas namanya Lai Pao dapat diberi jatah garam sebagai agen tunggal untuk daerah Cheng Ho Sian dan sekitarnya. Atas permohonan ini, Chai Taijin menyanggupi sambil tersenyum. Simen juga tersenyum penuh kemenangan. Pembagian jatah untuk satu bulan saja sudah mendatangkan keuntungan yang hampir cukup untuk menutup semua biaya yang telah dikeluarkannya hari itu. Pada keesokan harinya, Simen mengantar tamu agungnya sampai ke pintu gerbang kota dan sebagai sambutan terakhir, dia mempersilahkan tamunya menikmati hidangan perpisahan yang sudah dia persiapkan di kuil Yung Nok Si. Setelah bersama-sama menikmati hidangan dan membagi salam perpisahan, rombongan Chai Taijin berangkat dan karena lelahnya, Simen beristirahat di dalar kuil yang menjadi sunyi kembali itu. Ketika dia hendak pulang, Simen meren beri sumbangan besar kepada kepala kuil untuk biaya perbaikan dan sebelum keluar dari kuil, lebih dulu dia berjalan-jalan DL bagian belakang kuil yang luas itu. Di sebuah ruangan dia melihat banyak Hwasyo sedang membaca ayat-ayat suci. Seorang di antara mereka yang berlutut menghadapi kitab suci itu menarik perhatiannya. Hwasyo itu kurus kering, hanya tulang-tulang terbungkus kulit. Jubahnya sederhana sekali namun cukup bersih. Sepasang matanya seperti matahari mau, mengeluarkan sinar mencorong. Kepalanya yang gundul itu mengkilap, seolah-olah terbuat dari batu marmar dan didagunya tumbuh sedikit jenggot yang tidak terpelihara. Hwasyo ini, berbeda dari yang lain, nampak berwibawa dan tenggelam ke dalam samadinya. Ah, Hwasyo itu bukanlah manusia sembarangan, pikir si men dan timbul keinginan hatinya untuk bercakap-cakap dengan Hwasyo itu. Dengan suara nyaring dia lalu bertanya sambil mendekati Hwasyo itu. Losuhu, siapakah namamu dan dari manakah Losuhu datang setelah diulang dua kali, barulah Hwasyo itu sadar dan membuka matanya. Melihat si men, dia pun cepat bangkot berdiri dan menjawab dalam suara yang parau. Pincheng, aku, bernama Hwan Hwasyo dan Pincheng datang dari daerah barat, di perbatasan India. Pincheng adalah seorang Hwasyo perantau yang suka berjalan-jalan di antara awan-awan dan Pincheng menguasai sedikit ilmu pengobatan untuk menolong orang yang sakit. Apakah yang Taijin kehendaki dari Pincheng? Ah, kiranya Losuhu pandai dalam hal ilmu pengobatan. Apakah kiranya Losuhu mempunyai obat kuat untuk laki-laki? Pincheng punya. Bagus, kalau begitu saya mengundang Losuhu untuk berkunjung ke rumah saya. Maukah pergi bersama saya? Boleh, boleh. Hwasyo itu mengambil sebatang tongkat dari bawah bangku dan membawa pula sepasang kantong obat yang dipikulnya dengan tongkat itu. Setelah tiba di luar pintu gebang, si menrenyuruh Xiao Tai mencarikan seekor kuda untuk Hwasyo itu. Tidak perlu repot-repot, Taijin, Hwan Hwasyo berkata. Pincheng tidak pernah menunggang kuda tetapi dengan jalan kaki Pincheng akan sampai di tempat tujuan lebih cepat daripada Taijin yang menunggang kuda. Pada waktu itu, di depan pintu gerbang rumah si menampak seorang pemuda remaja yang sudah sejak tadi hilir mudik seperti ada yang dinantikannya. Dia adalah adik laki-laki dari Liok Hwa atau Nyonya Han, kekasih si men. Encinya yang merasa rindu kepada si men, mengutusnya untuk menyampaikan keinginan hatinya bertemu dengan kekasihnya itu melalui pelayan Xiao Tai. Karena, mendengar bahwa Xiao Tai pergi mengikuti majikannya keluar, dia menanti di depan pintu gerbang. Akhirnya, muncullah Xiao Tai menunggang keledai, diikuti oleh seorang Hwasyo yang berjalan kaki. Anehnya, kalau Xiao Tai yang menunggang keledai nampak berkeringat kelelahan, Hwasyo itu kelihatan segar saja. Melihat orang yang dicarinya, pemuda itu cepat menyampaikan pesan encinya kepada Xiao Tai, yang berjanji akan memberitahukan majikannya. Tak lama kemudian datanglah si men berkuda dan melihat betapa Hwasyo itu benar-benar telah berada di situ, dia merasa heran dan kagum sekali. Cepat dituntunya Hwasyo itu masuk ke dalam rumahnya. Hwan Hwasyo bengong dan kagum menyaksikan isi gedung yang demikian mewah dan indahnya. Dia dipersilakan duduk di ruangan tamu dan si men masuk untuk berganti pakaian. Ketika dia kembali menemui tamunya, si men bertanya, apakah Hwasyo suka minum arak? Arak dan daging bukan merupakan pantangan bagi seorang Hwasyo perantau seperti Pincheng. Semua adalah rezeki yang harus diterimanya, karena hari itu adalah hari ulang tahun kelahiran San Suo, istri keempat dari si men. Tentu saja di dapur terdapat banyak sekali masakan dan Hwasyo itu disugui makanan yang belum pernah atau jarang sekali dihadapinya. Dia pun tanpa malu-malu menyikat masakan itu ditemani arak dan setelah perut yang kempis itu menggendut, barulah dia menghentikan makan minumnya. Wah, perut Pincheng kenyang sekali, katanya puas. Seorang pelayan lalu membersihkan meja itu dan kembali mereka ditinggal berdua saja atas isyarat si men. Nah, sekarang saya menagih janji lesuhu tentang obat kuat itu, katanya. Jangan khawatir, Taijin. Karena Taijin telah bersikap amat ramah dan baik kepada Pincheng, maka Taijin berhak menerima beberapa butir pil obat kuat yang luar biasa dari Pincheng. Obat ini menurut resep dari Nabi Locu yang mendapatkannya menurut petunjuk Ibu Suri dari Barat, dia mengeluarkan sebuah dompet obat dari kantong obatnya dan menuangkan keluar 110 butir pil sekali minum sebutir pil saja, Taijin, tidak boleh lebih dan telanlah dengan arak, katanya. Dan apakah khasiatnya tanya si mengembira? Khasiatnya? Tidak saja akan membuat Taijin nampak lebih muda, mempertebal tumbuhnya rambut, memperkuat gigi, menajamkan mata, akan tetapi juga akan memperkuat kejantanan sehingga Taijin mampu mengalahkan 10 orang wanita dalam waktu semalam. Kalau Taijin kehabisan tenaga, segelas air putih saja cukup untuk memulihkan tenaga Taijin, sebagai seorang yang gila perempuan. Menjadi hamba dari nafsu birahinya, tentu saja si mengerang bukan main mendengar keterangan akan khasiat obat dan keserakahannya membuat dia membayangkan bahwa 110 pel itu akan cepat habis, Maka alangkah baiknya kalau dia mampu memiliki resep obat kuat itu untuk dibuatnya sendiri maka, dia menawarkan berapa saja harga resep obat itu untuk dibelinya. Mendengar ini Huan Hwasio tertawa. Maaf, Taijin. Pin Cheng sudah bersumpah untuk meninggalkan ke dunia wian. Karena tidak membutuhkan barang dunia, apa artinya uang banyak bagi Pin Cheng? Pin Cheng memberi obat untuk membalas keramahan Taijin. Pin Cheng tidak membutuhkan uang. Setelah berkata demikian, pendeta itu pun pergi. Sementara itu, di sebelah ruang dalam, di antara para tamu yang datang memberi selamat kepada nyonya keempat sansyuh, terdapat dua orang nikau, yaitu Wong Nikau yang kali ini memahui janjinya membawa seorang nikau tua dan sikapnya agung, yaitu Pin Nikau yang diiringkan dua orang nikau muda yang cantik. Para nikau itu dijamu di meja terpisah oleh Goa Toranyo dengan hidangan tanpa daging. Dalam kesempatan ini, Pin Nikau memberi wajangan-wajangan tentang agama Buddha dan pelajarannya, dan para wanita di situ mendengarkan dengan asik, kecuali Kim Lian yang merasa bosan mendengar teori-teori tentang hidup salah dan baik itu. Goa Toranyo merupakan pendengar yang paling serius. Melihat betapa para istrinya sibuk menjamu Nikau-Nikau, setelah mengantar Hwan Hoa Sio sampai di depan pintu gebang, Semen langsung saja pergi mengunjungi kekasihnya, Nyonya Han. Dia tadi telah diberitahu oleh Siao Tai bahwa kekasihnya itu mengharapkan kunjungannya, karena pada hari itu kebetulan merupakan hari ulang tahun Liu Khawe Apula. Kebetulan sekali, pikir Semen, teringat akan obat kuat di dalam sakunya. Sio Tai, kalau orang rumah menanyakan, katakan bahwa aku akan mengadakan pemeriksaan ke toko-tokoku, pesan Semen kepada kacungnya dan dia pun langsung saja mengunjungi Nyonya Han. Liu Khawe Apula menyambutnya dengan gerang bukan main, apalagi ketika kekasihnya itu mengeluarkan sepasang beros emas dengan huruf panjang umur yang indah sekali. Juga Semen memberinya setengah unsperat. Suruh orang membeli arak yang baik, dan dia menambahkan, arak jagung. Apa? Arak jagung? Apakah engkau telah bosan dengan arak anggur yang baik? Maka engkau menghendaki arak jagung yang murahan? Tanya Liu Khawe Aheran, akan tetapi ia segera menyuruh adik laki-lakinya untuk membeli arak yang dikehendaki oleh Semen. Hwas Yohwan berpesan agar pel itu diminum dengan arak jagung. Setelah araknya datang, Semen mengeluarkan sebutir pel merah dan diminumnya dengan arak itu. Melihat ini, Liu Khawe Aheran tersenyum dan mengangguk-angguk. Air, kiranya arak jagung itu untuk minum obat itu. Obat apakah itu kekasihnya tidak menjawab, namun jawabannya segera didapat oleh Liu Khawe Aheran ketika ia berada dalam pelukan kekasihnya. Mereka berdua bar main cinta sedemikian rupa seperti yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Wen Liu Khawe Aheran dihantarkan ke puncak kenikmatan sampai ia hampir pingsan, dan tentu saja Semen Girang bukan main melihat hasil obat pemberian Hwan Hwas Yoh itu. Dengar, manisku. Aku akan mengutus suamimu yang tua itu bersama Laipo ke pusat pembuatan garam di Yang Chow, kemudian dari sana terus ke pabrik sutera di Huchow. Dengan demikian untuk beberapa lamanya kita berdua akan menikmati cinta kita tanpa ada gangguan, sementara itu, para istri si menbur tanya-tanya ke mana perginya suami mereka, itu. Heran, ke mana perginya tanya Go Ato Anyo kesal. Kemana lagi kalau bukan ke rumah pelesir kata Kim Lian Cemberut. Siapakah di antara mereka yang dapat menduga betapa pada saat itu suami mereka berenang di lautan nafsu bersama Nyonya Hanta Okok. Dua orang Nikou itu bermalam di rumah Go Ato Anyo dan pada malam harinya, Wang Nikou mengeluarkan sebotol obat yang telah dijanjikannya itu. Inilah obat yang Pini, saya, janjikan itu, katanya. Pini Kour menambahkan, obat ini harus diminum tepat pada malam bulan Purnama, dan pada malam itu, minum obat ini dan To Anyo tidur bersama suami To Anyo, tentu To Anyo akan mengandung seorang bayi laki-laki. Akan tetapi To Anyo tidak boleh membicarakan hal ini dengan siapapun juga, Go Ato Anyo menerima botol kecil itu. Terima kasih banyak atas bantuan Jiwi, kalian berdua, yang amat berharga. Wah, tidak mudah mendapatkan benda yang menjadi syarat utama itu. Untuk mendapatkan benda untuk campuran obat itu, kami harus mencari kemana-mana. Untunglah bahwa akhirnya Pini Kour dapat memperolehnya dan kami sudah mencucinya bersih dengan arak, mengeringkannya dan mengabukannya, melembutkannya dan mencampurkan dengan obat ini, Go Ato Anyo mengerti akan maksud yang tersembunyi di balik ucapan itu. Ia lalu menyerahkan satu onspera kepada mereka. Kalau berhasil permohonanku dan obat ini ternyata manjur, kelak saya akan menyumbangkan kain untuk bahan pakaian, ia menjanjikan. Malam terang bulan masih kurang dua hari lagi dan ketika pada keesokan harinya Semen pulang lalu memasuki pondok Go Ato Anyo, suami ini memperlihatkan sikap manis, bahkan dia merangkul pinggang istri pertamanya dan memperlihatkan sikap mengajak tidur. Akan tetapi Go Ato Anyo dengan halus terpaksa menolaknya karena bulan purnamanya adalah besok malam. Ia berkata dengan suara halus kepada suaminya. Malam ini aku merasa kurang enak badan, harap kau tidur di kamar seorang di antara mereka. Kalau besok malam Go Ato Anyo melempar senyum malu-malu. Semen yang setengah mabuk itu tertawa. Baiklah, baiklah, agaknya engkau tidak suka melihat aku mabuk. Harap maafkan, bukan maksud kurna nyinggungmu. Bukan karena engkau agak mabuk, melainkan ah, besok malam sajalah, malam itu si mentidur di kamar Kim Lian. Pada keesokan harinya, Go Ato Anyo bersiap-siaplah bersembahyang kepada Kuan Impo Wisat memohon berkahnya setelah sehari berpuasa dan membersihkan diri, mengenakan pakaian bersih dan baru. Dibakarnya dupa dan ia pun membaca ayat-ayat suci seperti yang diajarkan oleh Pini Kou. Kemudian ia mengeluarkan guci kecil berisi obat pemberian Pini Kou dan Wang Nekou, menaruhnya di atas meja sembahyang, berlutut dan berdoa dengan suara lirih. Tuhan yang maha kuasa, demi berkah Kuan Impo Wisat yang welas asih, dengarlah permohonan hambamu ini, dengan kekuasaanmu, melalui kekuatan obat yang hamba terima dari Pini Kou dan Wang Nekou, Kurnia ilah hamba dengan seorang anak laki-laki. Dibantu oleh si Yau Giyok, Go Ato Anyo lalu menuangkan sedikit tanggur ke dalam obat itu, rene masukkannya ke dalam cawan dan setelah diaduk rata, ia berlutut menghadap ke barat ia lu minum obat itu. Obat itu rasanya agak masam, akan tetapi ia dapat menelannya semua. Setelah kembali, berlutut menghadap meja sembahyang dan mengaturkan terima kasih, selesailah sudah upacara itu dan memasuki kamarnya, tidak keluar lagi sampai malam. Ketika malam itu Simon memasuki kamarnya, dia mendapatkan istri pertamanya itu sedang menunggunya dengan pakaian bersih rapi, cantik dan anggun, dan kamar itu pun bersih dan berbau harum. Mereka lalu makan malam bersama. Mengakulah, bahwa semalam engkau tidak mau menerimaku karena aku mabuk, tanya Simon, tersenyum. Tidak, aku sungguh merasa agak tidak enak badan kemarin katanya karena kedua orang Nikow itu memesan agar rahasia obat itu jangan diceritakan kepada orang lain. Bagaimana engkau dapat bercutiga? Pasangan suami-isteri yang begitu lamanya seperti kita tidak mempunyai rahasia terhadap satu sama lain, setelah makan dan minum beberapa mangkok arak, bangkitlah gairah Simon dan malam itu dia tidur bersama Go atau Aniyo, melepaskan semua kerinduannya melalui gairah cintanya karena sudah agak lama dia tidak tidur bersama istri setia ini. Undangan yang amat penting dari Kota Raja, yaitu Undangan Hari Ulang Tahun Perdana Menteri Chai, merupakan undangan yang amat penting bagi Simon maka dia pun mempersiapkan segala sesuatunya untuk pergi ke Kota Raja menghadiri pesta itu. Semua istrinya membantunya bersiap-siap karena kepergiannya ini membawa barang-barang hadiah yang amat banyak. Simon memilih empat orang kacungnya untuk menyertainya, yaitu Kiutung, Taan, Sutung, dan Tung. Di samping ini, ada pula pasukan pengawal dan pelayan-pelayan lain. Sebelum berangkat, Simon lebih dulu menjenguk istrinya yang ke-6, Nyonya Peng, yang selama beberapa hari ini tidak enak badan. Dia mengucapkan selama tinggal dan menimang putranya. Jangan lupa untuk minum obat yang diberikan oleh Tabipian agar engkau cepat sembuh dan sudah sehat kembali ketika aku pulang. Jagalah dirimu baik-baik dalam perjalanan dan cepatlah pulang dengan selamat, katanya Nyonya Peng sambil mengusap air matanya. Berangkatlah Simon, diantar oleh lima orang istrinya yang lain sampai ke pintu gerbang dan menunggu di depan pintu gerbang sampai suami mereka dan rombongannya menghilang di sebuah tikungan jalan. Perjalanan itu cukup jauh, membutuhkan waktu 10 hari barulah Simon tiba di pintu gerbang selaksa keturunan, dan memasuki kota Raja Timur. Di sepanjang perjalanan, banyak dia melihat pembesar-pembesar lainnya dengan rombongan masing-masing menuju ke tempat yang sama untuk memberi hormat dan selamat kepada Perdana Menteri Chai yang berulang tahun. Simon langsung menuju ke gedung kepala pengawal Ti yang sudah dikenalnya dengan baik. Ti Chiang Kun menyambut Simon dengan pesta yang mewah sekali. Kesempatan ini dipergunakan oleh Simon untuk minta bantuan Ti Chiang Kun agar dia dapat diterima menghadap secara terpisah dari para tamu lain oleh Perdana Menteri agar dia dapat bercakap-cakap langsung dengan pembesar tinggi itu. Juga dia mengharapkan bantuan dan dorongan Ti Chiang Kun agar Perdana Menteri itu mau menerima dia sebagai anak angkat, julukan yang diberikan kepada pembesar-pembesar bawahan yang dilindungi oleh Perdana Menteri. Melihat daftar hadiah yang amat banyak yang dibawa Simon, Ti Chiang Kun menjawab gembira. Harap jangan khawatir. Biarpun kami adalah bangsawan-bangsawan dengan kedudukan tinggi, bagaimanapun juga kami adalah manusia yang mempunyai kehormatan dan kasih. Melihat daftar hadiah yang Anda bawa, saya merasa yakin bahwa Perdana Menteri akan menerima Anda sebagai anak angkat, bukan saja itu, bahkan besar kemungkinan Anda akan diberi kenaikan pangkat. Tentu saja Simon menjadi kirang bukan main dan malam itu terpaksa dia harus tidur sendirian di sebuah kamar tamu yang indah. Tentu saja dia yang biasa tidur dengan seorang wanita setiap malam, merasa gelisah dan sukar pulas. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Ti Chiang Kun sudah menghadap Perdana Menteri sambil membawa daftar barang hadiah yang dibawa oleh Simon dan tak lama kemudian, setelah Simon makan pagi dengan Rayol, Ti Chiang Kun menemuinya dan mengatakan bahwa Perdana Menteri berkenan menerimanya sebelum menerima para tamu lain yang hendak mengaturkan selamat. Berangkatlah mereka berdua memasuki istana Seng Perdana Menteri. Di sepanjang jalan memasuki istana yang besar itu, tiada habisnya Simon mengagumi perabot-perabot Ruman dalam istana itu, yang membuat seisi rurnahnya sendiri nampak tidak ada artinya sama sekali, bahkan miskin. Ruangan-ruangan yang serba indah, yang selamanya belum pernah dilihatnya, membuat Simon merasa sesak bernapas saking kagumnya. Taman-taman indah dengan segala macam burung, sampai merak menghiasinya, bunga-bunga yang belum pernah dilihatnya, semua itu membuat Simon merasa dirinya keciwi dan rendah. Akhirnya mereka tiba di ruangan pertemuan di mana Seng Perdana Menteri biasanya menerima tamu. Rungan ini lebar dan lantainya dari marmer mengkilap, dindingnya penuh dengan lukisan-lukisan dan sajak-sajak berpasangan yang serba idah dan nyeni. T. Chiang Kun memasuki ruangan ini dulu, diikuti oleh Simon berusaha menutupi rasa rendah dirinya dengan langkah yang tegap dan gagah. Di tengah ruangan terdapat sebuah kursi besar tertutup kulit harimau, menghadap pintu masuk. Di atas kursi itu duduk Seng Perdana Menteri, memakai pakaian kebesaran berwarna merah dengan sulaman ular-ular hijau dan biru dengan dasar kuning emas. Di belakangnya nampak tirai halus yang tembus pandang sehingga kelihatanlah tirai itu kurang lebih 30 orang wanita cantik seperti sekelompok bidadari di antara awan putih, mengipasi diri mereka dengan kipas atau sapu tangan sutera, dengan penuh perhatian menonton apa yang sedang terjadi di dalam ruangan itu. T. Chiang Kun melangkah minggir dan membiarkan Simon berhadapan dengan Perdana Menteri Chai, Simon berlutut dan memberi hormat dengan bersoja empat kali. Perdana Menteri Chai bangkit berdiri dan mengangguk sedikot, sebagai tanda pembalasan penghormatan itu. T. Chiang Kun lalu melangkah, mendekati kursi dan berbisik di dekat telinga atasannya, Simon tahu bahwa bisikan itu berhubungan dengan keinginannya untuk kena jadi anak angkat pembesar tinggi itu. Ketika T. Chiang Kun mundur kembali, Simon memberi hormat lagi dengan empat kali soja, merangkap kedua tangan di depan dada, dan sekali ini Seng Perdana Menteri tetap duduk saja. Hal ini menandakan bahwa pembesar itu menerimanya sebagai anak angkat, dan sebagai ayah angkat tentu saja tidak perlu membalas penghormatan putranya. Si menelalu berkata dengan penuh hormat. Ayah Anda yang mulia, untuk merayakan hari bahagia ini putr Anda datang membawa beberapa barang yang tidak berharga untuk diaturkan di bawah kaki ayah Anda, sekedar tanda bahwa putr Anda selalu menghormat ayah Anda dari jauh, Seng Perdana Menteri memberi isyarat kepada para pengawalnya untuk mengambilkan sebuah kursi dan memberi isyarat kepada Simon untuk duduk. Ketika kepada Simon dihidangkan air teh, T. Chiang Kun lalu menghampiri pintu masuk dan membuka daun pintu. Maka berbondong-bondong masuklah para tamu yang hendak mengaturkan selamat berikut barang-barang hadiah yang mereka bawa dan semua barang yang serba indah itu ditumpuk di atas lantai di depan kaki Perdana Menteri yang melihat dengan wajah berseri sambil membaca daftar barang sumbangan itu, memerintahkan pengawal untuk membawa barang-barang itu ke dalam, mengucapkan kata-kata terima kasih dan menyuruh orang-orangnya menyuguhkan arak kepada semua tamu. Simon yang sudah diterima sebagai anak angkat itu merasa tidak pantas kalau tinggal terlalu lama di situ karena Seng Perdana Menteri masih harus menerima tamu, maka setelah mencicipi arak dia lalu berpamit. Malam ini ku harapkan engkau menjadi tamuku, kata Perdana Menteri dengan ramah, bahkan dia mengantarkan Simon sampai beberapa langkah ke arah pintu depan. Setelah tiba di gedung T. Chiang Kun, Simon menanggalkan pakaian kebesarannya, lalu merebahkan diri beristirahat. Pada sore harinya, dengan mengenakan pakaian kebesaran lagi, Simon untuk kedua kalinya mengunjungi Istana Perdana Menteri. Undangan untuk makan malam bersama Seng Perdana Menteri ini merupakan kehormatan besar sekali bagi Simon. Semua ini berkat sikapnya dan terutama sekali keroyalannya dalam memberikan hadiah. Tidak ada di antara tamu yang menyerahkan hadiah sebanyak yang diberikan Simon dan hal ini amat berkenan di hati Seng Perdana Menteri. Selain itu, juga pujian-pujian yang diberikan oleh kepala pengawal T. Chiang Kun kepada atasannya itu membuat pembesar tinggi itu merasa lebih suka kepada Simon. Memang Simon pandai sekali mengambil hati. Hatinya sendiri merasa gembira sekali dan menganggap bahwa usahanya telah berhasil baik. Ketika malam itu dia diterima oleh Seng Perdana Menteri dengan penuh keramahan, diajak makan malam berdua dihibur oleh 24 orang gadis cantik yang menari, bernyanyi dan bermain musik, dia merasa seolah-olah dia telah menjadi keluarga Perdana Menteri. Pembesar itu bahkan menyuguhkan secawan arak kepada Simon dengan tangannya sendiri. Simon mula-mula tidak berani menerimanya, akan tetapi atas dasakan Seng Perdana Menteri, dia meminum habis arak itu sambil berdiri. Kemudian dia memberi isyarat kepada Sutung, seorang kacungnya, yang mengeluarkan sebuah cawan terbuat dari emas berukir dalam bentuk bunga, cawan yang sengaja dibawanya dari rumah. Dengan cawan emas ini terisi penuh arak, sambil berlutut Simon menyuguhkannya kepada Seng Perdana Menteri sambil berkata, Ananda mohon ayahanda minum arak ini, semoga ayahanda diberi panjang usia sampai ribuan tahun. Seng Perdana Menteri menerima suguhan itu dengan terharu menyaksikan kebaktian anak angkatnya yang baru itu, dan dia pun menerimanya sambil berkata, Bangkitlah, puteraku kemudian dia minum habis arak itu. Teh tu saja cawan emas yang amat indah itu dimaksudkan untuk hadiah pula kepada Seng Pembesar Tinggi. Setelah makan minum sepuasnya, Simon yang tahu diri maklum bahwa sudah waktunya untuk mengundurkan diri. Tidak lupa dia membagi-bagikan uang kepada semua gadis penghibur, kepada para pelayan secara royal sekali dan dengan penuh penghormatan sebagai seorang anak angkat yang baik dan berbakti, dia berlutut dan berpamit dari ayahnya dan kembali ke gedung T. Chiang Kun untuk beristirahat. Delapan hari lamanya Simon berada di Kota Raja, dan kesempatan ini dipergunakannya untuk mengunjungi pembesar-pembesar dengan membawa sekedar hadiah sehingga namanya semakin dikenal di kalangan pembesar Kota Raja dan hubungannya menjadi semakin baik. Akhirnya dia pun berpamit dari T. Chiang Kun dan pulang ke kotanya secepatnya, karena dia sudah merasa rindu sekali dengan para istrinya. Kedatangan Simon ini disambut oleh para istrinya di depan pintu gerbang dan kesibukan pun terjadilah di rumah itu, karena puyangnya Simon disambut dengan pesta oleh keluarganya. Bagaimana keadaan puteraku? Apakah Hengka sudah sembuh dan mengenum obat dari tabib yang secara teratur pertanyaan ini yang pertama keluar dari mulutnya, ditujukan kepada istrinya yang keenam, Nyonya Peng. Anak kita sehat saja, dan aku sendiri merasa agak mendingan setelah minum obat, Nyonya Peng menjawab. Kim Lian memelihara seekor kucing dalam pondoknya. Kucing itu besar dan memiliki bulu yang indah, tebal halus berwarna putih seluruhnya, kecuali sedikit warna hitam di tengah kepalanya. Karena bulunya itu maka Kim Lian memberinya nama Salju. Kucing inilah yang menjadi sahabat baik Kim Lian, bahkan di waktu Simon tidak datang mengunjunginya dan tidak tidur di kamarnya, ia membawa Salju ke tempat tidurnya. Kucing itu bersih dan agaknya setia dan penurut terhadap Kim Lian yang menyanyangnya. Sekali panggil saja, kucing yang sudah mengenal benar suara, majikannya, akan berlari datang, dan sekali menggerakkan tangannya, Kim Lian dapat menyuruhnya, pergi. Kim Lian bahkan melatihnya untuk mengambilkan kipas dan sapu tangan. Sebagai upahnya, ia memberinya daging segar setiap hari, baik dipanggang atau dimasak. Tledak mengherankan kalau Salju menjadi semakin gemuk, bulunya makin tebal dan indah. Baru-baru ini Kim Lian memberi permainan baru untuk Salju. Ia mengajarnya untuk mencari daging makanannya sendiri yang bersembunyikannya dan dibungkus dengan kain merah. Akhirnya kucing itu menjadi pandai sekali menemukan dan mengambil daging itu betapapun dibungkus kain merah. Tanpa setahu orang lain, Kim Lian kini memberinya daging mentah pada suatu hari, Nyonya Peng meninggalkan putranya yang masih bayi itu, dalam pakaian serba merah yang indah, di atas sebuah dipan diberada terbuka dari pondoknya, dijaga oleh Ciu Hwa. Nyonya Peng sendiri pergi ke rumah induk untuk membantu Goa Toa Nio, dan wanita pengasuh Yew sedang makan di kamar sebelah. Karena anak itu tertidur nyenyak, Ciu Hwa menjadi agak lengah dan ia bercakap-cakap dengan pengasuh Yew sambil berdiri di pintu kamar yang dekat itu. Mereka berdua tidak melihat betapa pada saat itu, dengan loncatan ringan, kucing putih Salju meloncat ke atas depan dan melihat bayi dalam bungkusan pakaian merah. Mungkin dia mengira bahwa itu adalah segumpal daging besar untuknya. Dia menerkam dan menggunakan kedua cakar depannya untuk mencengkeram dan mencakar berusaha mengambil daging itu dari bungkusannya, juga menggigiti dua orang wanita itu terkejut bukan main mendengar jerit tangis anak itu. Mereka lari menghampiri dan terbelalak ngeri melihat betapa anak majikan mereka dicengkeram dan dicakari seekor kucing putih besar yang bukan lain adalah si Salju mereka cepat menubruk dan Yew memondong anak itu, sedangkan Chiu Hwa mengejar kucing yang segera melarikan diri ketakutan. Anak itu berlumuran darah, tidak menangis lagi. Pakainya robek-robek, demikian juga kulit tubuhnya. Dia pingsan dan berkelojotan, matanya terbalik hanya nampak putihnya saja. Mereka segera menjerit-jerit minta tolong. Gegerlah keadaan di rumah tangga simen. Nyonya pengberlarian dengan muka pucat mendengar bahwa puteranya tertimpa kecelakaan. Hatinya seperti ditusuk-tusuk, penuh kengerian, kedukaan dan kekhawatiran ketika ia melihat keadaan puteranya yang masih mendelik dan berkelojotan itu. Di dekatnya puteranya sambil mendengarkan cerita Chiu Hwa dan Yew yang menceritakan kejadian itu sambil menangis. Goa Toan Yew datang dan mendengar apa yang terjadi, ia segera menyuruh pelayan memanggil Kim Lian. Yew dan Chiu Hwa menerangkan dengan pasti bahwa kucing putih milik Nyonya kelima itulah yang menyerang Kuan Ke, anak bayi itu. Ketika Kim Lian ditanya, ia bersikap tenang dan berbalik tanya. Siapakah yang mengatakan bahwa si salju yang melakukannya Goa Toan Yew menunjuk kepada pengasuh dan pelayan itu? Mereka lah yang menjadi saksi? Hem, mereka adalah dua orang pembohong besar kata Kim Lian dengan sikap dingin. Pada waktu itu kucingku sedang tidur tenang di atas pemberinganku, Goa Toan Yew kehabisan akal. Bagaimanakah kucing itu dapat masuk ke sini? Ia bertanya kepada dua orang saksi itu. Sebelum ini ia memang sering meloncat masuk ke sini, kata Chiu Hwa. Kalau begitu, kenapa ia tidak pernah mengganggu anak itu sebelumnya? Nah, jelaslah bahwa itu hanya fitnah belaka, kata Kim Lian, merasa menang, dan dengan sikap marah ia lalu kembali ke pondoknya. Tentu saja sikap ini hanya permainan sandiwara saja bagi Kim Lian. Telah lama ia merencanakan ini. Dengan hati penuh cemburu dan iri ia melihat suaminya kini semakin dekat dengan istri ke-enam dan anaknya. Ia tahu bahwa ia kalah dalam memperebutkan perhatian si men hanya karena adanya anak bayi itu. Oleh karena itu, demiklan ia mengambil keputusan, bayi itu harus disingkirkan. Tabib Liu yang diundang segera memeriksa keadaan bayi itu. Alisnya berkerut ketika dia berkata, Anak ini menderita guncangan batin yang hebat. Kalau saja dia dapat mengatasi ini secepatnya, segera tabib itu membuatkan ramuan jamu yang dimasak dan setelah dingin, dicekokkan ke dalam mulut anak itu. Tabib Liu masih belum puas dengan pengobatannya dan dia berkata, Care, terbaik untuk menolongnya adalah pembakaran di beberapa bagian tubuhnya menggunakan bara kayu cacing. Akan tetapi hal itu hanya dapat dilakukan dengan persetujuan ayahnya, kalau tidak ada akan marah, Go atau Anyor menyatakan keberatannya. Akan tetapi Nyonya Peng yang amat mengkhawatirkan keadaan putranya, berkata, ini adalah urusan mati hidup. Kalau kita menanti sampai ayahnya pulang jangan-jangan akan terlambat. Biarlah, aku yang bertanggung jawab kalau dia marah. Kalau begitu, terserah dia adalah anakmu, kata Go atau Anyor. Tabib Liu lalu membakar ujung kayu cacing, dan dengan bara api itu dia membakar lima tempat, di antara alis mata, di bawah tenggorokan, di belakang kedua tangan, dan di pusar. Setelah dilakukan pengobatan ini, bayi itu tertidur nyenyak. Ketika malam itu Simon pulang, Go atau Anyor memberi uang kepada tabib itu dan cepat menyuruhnya pergi. Ia menceritakan kepada suaminya bahwa anak itu menderita sakit sawan dan sekarang belum begitu sembuh. Akan tetapi agaknya Simon merasa tidak enak hatinya, apalagi melihat betapa kedua mata istrinya yang keenam merah bekas tangis, dan kecurigaannya timbul karena pengasuh dan para pelayan nampak gam saja dan tidak ada yang berani bercerita kepadanya ketika ditanya. Dia lalu memasuki kamar Go atau Anyor dan dengan serius memaksa istri pertamanya membuat pengakuan. Karena maklum bahwa hal itu tidak dapat disembunyikan lagi, Go atau Anyor lalu menceritakan bahwa anak itu dikejutkan oleh kucing putih si salju sehingga terkena sawan dan diobati oleh tabib liu dengan bara kayu cacing. Ibunya menghendaki agar anak itu segera diobati karena ia khawatir akan keselamatannya sehingga tidak menunggu engkau pulang. Tabib liu membakarnya di lima tempat dan anak itu kini dapat tidur dengan nyenyak, si men terkejut dan marah bukan main. Sambil mengeluarkan suara kutukan dia meloncat dan lari ke pondok Kim Lian. Dia melihat kucing berbulu putih itu tiduran. Disambarnya kucing itu, dipegangnya kedua kaki belakangnya dan dibawa ke pekarangan, lalu diayunya tubuh kucing dan dihantamkan ke dinding sehingga kepala kucing itu pecah. Otak dan darah berhamburan, semua giginya rontok dan mati seketika. Dengan alis berkerut, duduk tak bergerak di atas dipan, Kim Lian melihat semua itu. Hem, betapa kejamnya. Apa salahnya kucing yang malang itu maka dibunuh secara kejam dan penasaran si mendam saja. Setelah membunuh kucing itu, dengan hati gelisah dia pun memasuki pondok nyonya peng. Bagaimana engkau membiarkan tabib itu melakukan pengobatan seperti itu kepada anak kita si men-menegur istrinya yang ke-6. Kalau pengobatan itu berhasil baik, Sudahlah. Akan tetapi kalau sebaliknya, aku akan membawa tabib itu ke pengadilan dan akan menghukumnya dengan siksaan. Ah, Sudahlah. Dia bermaksud baik, berusaha menyelamatkan anak kita, nyonya pengmembelanya. Akan tetapi harapannya untuk melihat puterannya sembuh makin menipis. Malam itu, anaknya terserang demam panas dan pingsan, dan pada keesokan harinya, bayi itu tidak mau menyusu lagi. Segala usaha dilakukan, bahkan seorang dukun peramal diundang untuk menolong. Segala macam pengobatan pedukunan dipergunakan, namun anak itu tidak dapat ditolong lagi pada malam harinya, tepat ketika si mendatang, anak itu menghembuskan napas terakhir. Nyonya peng tak dapat menahan kesedihannya. Seperti kemasukan setan nyonya ini menangis, bergulung-guyung di lantai, mencakari pipinya sendiri sampai berdarah, menjambaki rambutnya seadiri dan memukul-mukulkan kepalanya di atas lantai. Sampai pingsan. Setelah siuman, ia memondong mayat anaknya dan menangis terus tiada hentinya. Setelah berkabung selama 27 hari, akhirnya peti kecil yang terbuat dari kayu tebal dan dirias bagus itu diangkatlah oleh empat orang menuju ke pintu gerbang. Di depan peti berjalan orang-orang yang membawa bendera merah tanda kematian, kipas-kipas bulu, dupa mengekul dan segala macam alat perlengkapan penguburan. 12 orang pendetatu dari kuil Raja Kemalabar jalan di kanan-kiri peti, membunyikan musik kematian dan berdoa di sepanjang jalan. Setelah masa perkabungan selesai, kehidupan yang meriah dan gembira kembali nampak dalam rumah tangga keluarga siuman. Pesta meriah diadakan ketika siuman membuka sebuah toko cita yang baru. Lai Pao dan Honta Oko telah kembali dari perjalanan mereka ke Yang Chou untuk urusan garam dan mereka kembali membawa izin monopoli penjualan garam yang mendatangkan keuntungan besar. Kemudian kedua orang pegawai ini diutus lagi, yang seorang Kenangkou, seorang Kenanking, untuk membeli sutra seharga 10 ribu ons untuk mengisi tokonya yang baru. Toko sutra besar ini dibuka oleh siuman dengan berkongsi. Kongsinya adalah keluarga Kiao, tetangga mereka yang kaya raya itu. Dan pesta pembukaan toko itu dirayakan dengan meriah, dihadiri oleh siuman dan Kiao, semua pegawai dan sahabat baik. Tentu saja Lai Pao dan Honta Oko yang diutus untuk mengurus pembelian sutra itu, selain memperoleh hadiah, juga diang diam mereka dapat menyisihkan keuntungan untuk mereka sendiri di tempat pembelian. Maka, ketika Honta Oko pulang, dia memperlihatkan uang 200 ons kepada istrinya. Itulah uang keuntungan yang diperolehnya di tempat pembelian sutra, dan suami istri ini menjadi gembira sekali karena mereka diang diam telah dapat mengumpulkan sejumlah modal uang yang tidak kecil untuk persiapan modal. Nyonya Peng tak pernah dapat semibuh kembali dari guncangan batin yang amat hebat sejak anaknya meninggal dunia. Semua usaha pengobatan dari tabib yang diundang, sia-sia belaka. Wajahnya menjadi pucat sekali, tubuhnya semakin kurus sehingga kecantikannya memudar. Pada suatu malam, ia tidur dengan gelisah sekali, ia tersiksa oleh sebuah mimpilah seperti mendengar ada orang mengetuk-ngetuk daun jendela kamarnya. Tergesa-gesa ia bangkit, mengenakan sandal dan pakaian, lalu memanggil pelayan dan pengasuh. Akan tetapi tidak ada jawaban karena mereka itu tidur pulas. Karena itu, ia sendiri lalu keluar dari pintu untuk melihat siapa orangnya yang mengetuk daun jendela itu. Dan di bawah sinar bulan ia melihat suaminya yang dulu, yaitu Hoa Chesu yang telah mati, kini berdiri di depannya. Hoa Chesu memondong anaknya yang telah mati di dalam rangkulannya, dan memberi isyarat kepadanya untuk ikut. Rumah baru untuk kita bertiga telah jadi. Mari ikut bersamaku. Dia berbisik. Nyonya penggigil. Ia tidak ingin meninggalkan Simon, namun ia ingin sekali berada bersama anaknya lah berusaha untuk merampas anak itu dari ponongan suaminya yang pertama. Akan tetapi dia mendorongnya dengan keras sehingga ia terhuyung ke belakang dan dia pun lenyap bersama anak itu. Dengan kaget dan mengeluarkan keringat dingin, Nyonya pengkembali ke tempat tidurnya lah telah bermimpi. Hidup memang seperti mimpi saja. Suka dan duka datang silih berganti. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Yang pasti, kesenangan hanya selewatan saja seperti tiupan angin, lalu berganti dengan yang agaknya lebih berkuasa, lebih sering mengisi kehidupan manusia. Ciu Hwa terbangun dengan kaget, seperti ada yang menggugahnya. Lampu perak di atas meja masih menyalalah bangkit dan menghampiri tempat tidur majikannya, membungkuk dan mengamati wajah majikannya yang disangkanya masih tidur pulas. Akan tetapi, dapat dibayangkan betapa kaget rasa hati pelayan itu. Wajah Nyonya majikannya demikian pucat, dan tidak ada pernafasan keluar dari hidung dan mulutnya. Ia meraba, mendengarkan, dan akhirnya menjerit dan menangis sehingga mengejutkan seluruh anggauta keluarga yang segera lari berdatangan. Seorang wanita muda yang cantik jelita telah meninggal dunia dalam usia yang muda sekali. Dan kembaliki melian memperoleh kemenangan untuk kesekian kalinya. Akan tetapi benarkah bahwa kejahatan selalu memperoleh kemenangan atas kebaikan? Benarkah orang-orang yang curang dan jahat dapat hidup makmur penuh kemenangan, sebaliknya orang-orang yang jujur dan baik hidup serba kekurangan? Benarkah bahwa yang jahat selalu menang dan sebaliknya yang baik selalu kalah? Memang demikian nampaknya, karena memang di dunia ini penuh dengan kepalsuan manusia. Kekuasaan setan kelihatan menang di dunia ini, sehingga kebenaran dan keadilan nampaknya terinjak-injak, teriakan penasaran menjulang tinggi ke langit. Namun, yang jahat tapi menang dan yang baik tapi kalah tidak boleh melupakan bahwa bagaimanapun juga, terdapat hukum karma di dunia ini. Hukum karma adalah bukti keadilan Tuhan. Siapa menanam, dia menuai. Cepat atau lambat, hukum karma akan menyusul dan menangkapnya, dan akan menjatuhkan imbalan yang setimpal dengan segala perbuatannya. Di dalam kehidupan ini, yang ada hanyalah dua hal yang tersembunyi dalam setiap peristiwa dan perbuatan, yaitu menanam atau menuai. Asal saja kita ingat untuk menanam yang baik-baik saja dalam perbuatan kita. Asal saja kita ingat bahwa segala peristiwa yang menimpa kita hanyalah buah yang kita tuai dari bibit yang kita tanam sendiri. Tuhan Maha Adil, dan jalan keadilan yang diambil Tuhan memang sukar dimengerti oleh otak kita yang terbatas kemampuannya, namun keadilan itu pasti datang. Karena itu, dalam lembaran-lembaran berikutnya, kita akan melihat betapa hukum karma akan mengejar dan Menangkap semua tokoh dalam cerita ini, menjatuhkan hukuman atau memberi ganjaran sesuai dengan amal perbuatan mereka masing-masing. Hukum karma tak dapat dialahkan. Ada tiga peristiwa dalam hidup yang amat penting bagi setiap orang manusia, di mana dia menjadi pusat perhatian orang-orang lain, yaitu di waktu dia lahir, kemudian di waktu dia menikah dan yang terakhir, di waktu dia meninggal yang pertama dan terakhir merupakan peristiwa yang bertolak belakang, dengan sambutan-sambutan yang saling bertolak belakang pula. Setiap orang manusia terlahir dengan menangis dan gaduh akan tetapi disambut oleh orang-orang lain dengan tertawa gembira, kemudian ketika mati dia tersenyum atau setidaknya wajahnya tenang, namun disambut oleh orang-orang lain dengan tangis sedih. Dan waktu antara lahir dan mati demikian singkatnya. Berbahagialah orang yang dapat mengisi waktu sesingkat itu dengan suatu perbuatan yang bermanfaat, bagi orang lain maupun bagi diri sendiri. Rumah tangga keluarga Simon berkabung. Kematian Nyonya Peng, istri ke-enam dari Simon, mendatangkan kedukaan dan kehilangan besar, terutama bagi Simon setelah baru saja dia kehilangan anak laki-laki tunggalnya, yaitu putera Nyonya Peng. Pagi itu Simon sedang duduk menghadapi sarapan pagi bersama beberapa orang temannya yang berlayat, ditambah pula mantunya, Chen Chengki, pengawal baru Han Taoko, dua orang kakak dari Goa Toa Anyo yang datang berlayat, ketika pelukis Han yang diundang Lai Pau datang ditemani Lai Pau.